Hai semua berikut ini cara mengatasi HP Vivo yang sering lemot Nah biasanya HP Vivo itu lemot disebabkan beberapa hal Misalnya terlalu banyak sampah atau chest di HP kita Kemudian juga penyimpanan di HP kita itu sudah hampir penuh ya teman-teman ya Jadi kita harus mengurangi file-file mungkin atau aplikasi-aplikasi yang tidak penting yang sudah tidak kita gunakan Oke langsung saja kita masuk untuk cara mengatasi lemotnya Yang pertama kalian bisa masuk di e-manager Yaitu kita bisa membersihkan sampah atau chest melalui aplikasi ini ya Nah disini kalian klik di bagian pembersihan ruang Kemudian kita tunggu sebentar Apabila banyak sampah disini teman-teman silahkan pilih bersihkan semua Kemudian disini kalian pilih pengoptimal dengan Dioptimalkan ya teman-teman ya Jadi kita pilih supaya lebih optimal Kemudian kita klik selesai Lalu kita keluar dari sini Nah kemudian selanjutnya Teman-teman bisa hapus aplikasi-aplikasi Yang mungkin tidak diperlukan atau tidak penting ya teman-teman ya Jadi supaya menambah memori internal di HP kita ya Menambah ruangan maksudnya Agar tidak terlalu penuh Jadi kita bisa hapus aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak perlu atau tidak penting Nah jadi teman-teman bisa hapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting Yang tidak kalian gunakan Jadi ruang penyimpanan di HP kalian akan bertambah ya teman-teman ya Ataupun kalian bisa hapus chest di aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan ya Karena aplikasi yang sering kita gunakan itu akan menghasilkan banyak sampah atau chest Dan cara yang melalui manager tadi itu biasanya tidak begitu optimal ya teman-teman ya Untuk menghapus sampah atau chestnya Misalnya disini di aplikasi playstore Kita sering menggunakan atau mendownload di playstore Itu kalian klik dan tahan lama Kemudian muncul seperti ini Kalian pilih di bagian info aplikasi ya Lalu teman-teman silahkan klik di bagian penyimpanan dan chest Nah disini teman-teman bisa lihat ada chestnya ya Jadi kita harus bersihkan chest ini agar tidak membuat HP kita menjadi berat ya teman-teman ya Atau lemot Nah cara ini kalian bisa ulangi di aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan ya Karena aplikasi yang sering kita gunakan itu akan menghasilkan banyak sekali chest ya teman-teman ya Kita tinggal klik hapus chest aja seperti ini Nah kemudian cara yang lain kalian bisa masuk di file manager atau files ini Kemudian file-file yang berukuran besar yang mungkin tidak penting lagi kalian bisa hapus disini Nah kalian cari saja file-file yang sudah tidak kalian butuhkan atau sudah tidak penting Misalnya video dan lain sebagainya Itu kalian hapus aja agar menambah ruang penyimpanan di HP kalian ya Kemudian kalian berpindah di bagian cari ini Kemudian disini teman-teman apabila ada file-file penting seperti foto video yang masih dibutuhkan Kalian bisa masukkan memori eksternal atau SD card Nah jadi kalian tinggal pindahkan aja file-filenya ke SD card atau memori eksternal ya teman-teman ya Jadi kalian caranya cukup mudah kalian tak lama Nah kalian bisa pilih beberapa Kemudian kalian bisa juga Misalnya disini ya kalian pilih satu kemudian Kalian klik ini titik tiga Lalu disini teman-teman silahkan klik pindahkan ke Nah jadi disini kalau ada SD card kalian menggunakan memori eksternal Kalian pindahkan ke memori eksternal dan cari tempat folder penyimpanannya ya Jadi disini karena saya tidak ada jadi tidak ada pilihan SD cardnya ya teman-teman ya Jadi kalian bisa pindahkan file-file yang kalian anggap penting ke SD card kalian ya Jadi itu akan menambah ruang penyimpanan di memori internal HP kalian Jadi HP kalian tidak begitu lemot ya Nah kemudian setelah ini semua kalian lakukan Biasanya itu udah agak ringan ya teman-teman ya Kemudian kalian silahkan matikan HP kalian sebentar Kalian klik daya mati Kemudian setelah dimatikan Kemudian kalian hidupkan lagi Untuk digunakan Oke teman-teman itu saja Untuk cara mengatasi lemot di HP Vivo Semoga informasi ini bisa membantu Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya